Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 syukurillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengawali acara kita pada malam ini seperti biasa kita marilah kita bak buka dengan sama-sama membaik melapaskan basmallah Bismillahirrahmanirrahim acara selanjutnya kita serahkan kepada guru kita untuk memberikan kita beberapa materi atau kajian kajian-kajian islami yang Insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang disini maupun di dunia di luar kepada beliau kita persilahkan oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ibni abdillah al-qaimi bihukukillah ma daqat illa wa farrajah Allah Rabbi syurahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yaftuhu qawni amma ba'nuh kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir kalau bukan karena izin Allah badetabu hadirtini kita bugin ngeni-ngani tokol-tokol barang-barang tapi Alhamdulillah berkat izin Allah SWT kita diizinkan bersama-sama dalam majlis yang sangat luar biasa mungkin kita sering sebut baginda rasul waktu ino wahya baginda nabi tiba-tiba hubul tiba-tiba keluar ngapain dilihat ternyata waktu ino baginda rasul tiba-tiba suhul lalu tiba majlis sahabat waktu ino sahabat kenyakana tokol-tokol merini lah itu baginda rasul bilang ma'ajilasakum ya ashabi sahabat ngapain duduk-duduk begini Oh kami duduk tiada lain tiada bukan ngebaca apa yang perlu mengajari nuhai baginda rasul jadi yang nengeneng terdekat tokol pikir tokol betang agama menunggu tokol sahabat apa kata baginda rasul saya berlari kesini Kenapa saya melihat malaikat turun karena ribu terhadap apa yang kalian lakukan yang reda ala ta'ala ke kita dani ngawih ingan-ingan terima kasih sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah ta'ala sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita diberikan keistikmahan pada perbaikan dan kebaikan amin salawat beriring salam tadi akan kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wa'ali sallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Adi Sayyidina Muhammad mudah-mudahan kita selaputasi hadir yang berniat hadir arah uzur mungkin batu-batu bajang ataupun dan pemirsa dimanapun berada mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin jadinya pada malam hari ini insyaallah kan kebetulan besok ini hari ibu menegis dengan berani hidangan nah maka Insyaallah hari Kamis jamaah tetua jelok kami sama aku jelok ibu ngedangan ya tanggal berapa tanggal 22 ya jadi ada tuh seperti apa kira-kira atau nangka bibir wantadana apa cara-kira-kira seperti apa model orang tua kita nah seperti apa taat kita kepada orang tua ngumbi kira-kira kajaiban kajaiban yang diperoleh sama orang-orang yang ngapain yang sudah bikin orang tuanya teman dan bahagia nah ngubi kira-kira nah jadi dulu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ketika itu ada sahabat yang datang kepada baginda Rasul apa kata sahabat waktu ino arah panggilan jihad seorang panggilan jihad ino lagi lalu perang waini sahabat ini tunggu judulnya ayo ya dalam seluwa kayaknya yang ngeropak luntun omu ayo seluwa kira-kira 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 nah jadi waktu itu baginda Rasul datang panggilan jihad kusabililah jadi seorang baginda yang nabi no amun perang langan lewan dengan kurai sino Oh udah Iya ngana sulan-ulanan jualan dengan kurasa taket kembalas diman barang baginda Rasul beri peluang pagi nah waktu itu adalah sahabat umurnya masih belasan tahun belasan tahun berlima tahun langsung masih banyak lah ini udah batu-batu itu ini jadi umur belasan tahun ternyata setelah itu ini sahabat baginda Rasul menawarkan diri baginda Rasul kumilun deh membahasan tanah baginda Rasul saya pengen ikut jihad visabililah apa kata baginda Rasul Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua nah amir Rasul lagi masih punya raya Rasulullah Oke datengi orang tua jihad visabililah mu disana Oh berarti lengan tene taute ternyata taat bakti sama orang tua inolangan pejihad visabililah ya ndak ada parang jihad punya mati dengan parang di Israel ke macam bukan sekedar itu tapi baginda Rasul bilang udah ente pulang temui orangtuamu jihadmu ada disana kata baginda Rasul Oke tunuh kok jihad metu nengenasi baginda Rasul saking hebatnya bakti kepada orang tua itu ternyata baktin teino jihad visabililah apa karena jihad visabililah yang namanya orang jihad visabililah kalau meninggal di medan perang maka hit dihitung mati syahid nanti syahid ya apara mati syahid tidak perlu disolatin tidak perlu dimandiin surganya udah jelas bahkan 40 keluarganya yang udah stempel masuk meraka buinya di eh syafaat tiket untuk sama surga kenapa karena ada keluarganya satu yang mati syahid hebat sama desa itu berarti monara dengan bakti orang tuanya terutama ibundanya itu misalnya mati mati dia ketika ketika dengan kanaknya bakti mati yang Oh Insya Allah bingung-bingung ini matinya dihitung mati syahid ini mati modar mati syahid Insya Allah nah ini hebatnya tuh heran dengan apa Rano siaran dengan Masya Allah oh siaran dengan bakti yang orang tuanya beda daripada yang lain oleh karena itu menandah kebalikan daripada orang yang ide bagus deh dengan Tuhan hati-hati indah kan kita sering nih mungkin itu itu hadisnya masyur ya itu baginda Rasul ada seorang sahabat yang itu sahabat ini pacu pacu sahabat ini kamu bayang lancar ke bajut leka puasa sunat hebat agar Hai ini ketika orang tuanya aparan wajibnya dengan tak ada kegali Hai apa ya diakibatnya apa satu diantara akibatnya itu orang ini ternyata papahna sakaratul maut ini Hai apa sakaratul maut itu ya sekat mengucap la ilah illallah kumbe ampun sekat seki karena dia pernah ngebikin orang tuanya kedak-dak iya mau begitu angkano yang pusing kita nyebut siang namanya kita sebagai seorang anak kanarak dengan kadang ada orang tuh ilmu nyanyi kasar ada kadang-kadang ada orang kadang macam maningan minta doa kegurun teh dapet eh Tuhan guru ini omosho doa nah luar biasa eno tapi hati-hati kata para ulama ada doa yang itu jangan pernah ditinggalin Hai jangan pernah udah enggak kena hitung tuh ya milih ya enggak kena cukup hitung enggak nah jadi itu dikatakan kalau apa tuh ada doa yang sangat manjur luar biasa doa orang tua doa dengan dua ini Masya Allah santari sinar muntabunya buta lebih ngeri lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa dengan silain doa siapapun doa orang tua terutama ibu ini tuh lebih cepat diterima ama Allah subhanahu wa ta'ala daripada doa yang lain makanya oleh karena itu kita sering sebut dulu ada namanya imam al-bukhari imam bukhori ini ino siapa anak riwayat yang bukhori muslim Oh iya bukhori no itu soeh apa tuh kalau beliau nyebutin hadith itu tanpa keraguan soalnya itu ditulak ragu-ragu nah ternyata beliau itu dulu ketika masih kecil ketika lahir membuka matanya bagi tak ya no setelah karena beli ya mungkin ukuran lima tahun itu gitulah anak beli kecil ternyata anak penyakit sakitlah dia ketika nah sakit sampai tidak bisa melihat yang namanya imam bukhori hai gendina ya apa Rano sedang dengan toa eh Papa nabruk lahir jaga-gagak luar biasa lengkap ternyata sakit dinegita bayangin dulu enggak ada orang operasi macam-macam gak ada enggak kamu enggak amut abu nyabutara saya lagi nendeng aja saya renang ada satu yang bakalan ditunggu apa itu keajaiban dari Allah subhanahu Allah ta'ala kejiban dari Allah supaya itu muamu mata anaknya dibuka sama Allah ta'ala ternyata setelah itu bilang kalem setiap tidur ini bunda imam bukhor ini nangis terus nangis lontuh kau bilang kalem kalem minum satu kenapa beliau nangis karena nangisnya itu pengen supaya Allah buka mata anaknya bilang kalem minus wei telah lama kelamaan muntabunya buat kelelah nangis hampir apadah minum tetap bilang kalem minus hampir apadah nah itu ternyata malam-malam itu mimpi mimpi ngapain mimpi ini ibuna imam bukhor ini mimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim setelah ketemu Nabi Ibrahim Masya Allah tafadallah ketemu Nabi Ibrahim ternyata badang masante ke uraf bebuka wah mata anak deh le taget kembelas ternyata setelah itu benar dilihat mata anaknya ternyata Masya Allah kebuka dengan tunur berazam ke jemaah menopelik anakku Insya Allah ya gemetana ini nakadungan ngumpulang ngumpulang hadis baginda Rasul salallahu alaihi wa sallam benar ternyata artinya apa keajaiban doa orangtua doa ibu itu sangat luar biasa keajaiban luar biasa wanita tahu umpih ampuh tangan yang ngumpul hidup menyebabkan tegaklah buang kumarida pada masih sekarang itu hidup kenapa siapa tahu karena butiran-butiran doa dari ibu kita Oh butiran doa dengan-andangan toa teka karena itu ketika kita tahu seperti itu kata pacu-pacu rawat dengan bagus-bagus dengan patah eh memang mohon maaf memang ketika apa apalagi monatotaan kecet bedalah orang tua rana kan lainan kecet agak rewelan katung bing aku memang disanalah tempat kita barang-barang di uji ama Allah subhanahu wa ta'ala nah jadinya ini diantara apa rana kajaiban si luar biasa bagi dengan dengan si bagus dengan sama juga ada kisah ada kisah itu sering dan kita tahu semua wais al-korni itu kan kita tahu wais al-korni no manusia jama-jama tetapi kemudian dia terkenal di bumi dan nganallah tapi Masya Allah itu manusia dikenal di langit sampai sampai padahal ya ino na hidup zaman bagina Nabi tapi beliau enggak ketemu baginda Rasul sehingga enggak bergelar sahabat kan namanya sahabat itu yang bertemu baginda Rasul dan beriman ini jana enggak bisa ketemu baginda Rasul kenapa 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 beliau enggak pergi ke Makkah enggak pergi ke Madinah karena beliau dari Yaman Oh yang dipikirkan nengke muncul laluan yang maka di Madinah Hai takin rungu inang kundi ini pikirannya ternyata bener apa kata baginda Rasul kan besok kalau ada kabilah ini dari di Yaman pergi Haji cari ini namanya ini peteng ngendeng doa terus ini umar le dengan no umbe eh iya inu manusia jama-jama darah nganallah guli malekat ujah lepuk malekatung anak-anak ternyata siapa itu itulah wais al-korni satu penyebabnya dikenal ama malaikat apa itu ternyata iya ini baktinya ama orang tua sangat-sangat luar biasa terutama kepada ibu no angkano berkata perana ketika orang tua masih hayat Bismillah wabah bagus bakti kepada orang tua ketika udah wafat ngomong-ngomong ternyata lupa kirimang aku lupa tihau narariz kita Bismillah amalang sedekahin niatin untuk orang tua bayangin di tetap begini apa Rana kita nggak bisa bakalan ditatahkan apa balas jasa dengan to' ayam mulai dibawa bayangin sembilan bulan sepuluh hari dalam perut orang tua itu dan ngomong-ngomong ternyata benda bayangan ngakaju monita ruwantadana beli tihante tes sejuk gendong nyur kepegono tes sedemene gandong binyuruk demik bidapru ya tes itu katanya ada pernah ngetes ngetes ngumpi alukin ya gua dengan patria tesnya neng minggu ngadu nyur mende tahan bayangin orang tua itu kita Masya Allah enggak ada gitu aja itu gratis kita nggak pernah parahnya ditawah besikinnya di dewa ngendeng upak benda dengan to'a teman-teman dewa-dewa bisa lihat kedua ton menyusul aku no eh kena diwangan dengan to'a teman-teman kenapa ini nih makanya kebahagiaan orang tua itu Masya Allah luar biasa oleh karena itu satu diantara tanda kita bakti orang tua satu diantaranya tabunya buta jangan ngebikin orang tua menjadi kecewa sama kita nah ndak ke tapi agak orang tua yang nung bahaya soal ini banyak kisah-kisah yang ya yang macam-macam lah karena enggak baik orang tua lah disikat sama lo ta'ala nah maka oleh karena itu eh teman-teman banyak sekalian ke barang-barang narak lihat yang telah ya mungkin teperiki cinta kita orang tua kan kita bisa tahu riba moh tidal walidain musuhkullahi suktil walidain kalau kita pengen Allah ta'ala ridha sama kita lihat orang tua kita ridha apa tidak umum tembilih kita Allah ta'ala gedha kena kita dengan to'a teman-teman nah maka ini mukaddimahnya nah Insyaallah kita lebih banyak ke tanya-jawab seperti biasa silahkan Mungkin ada yang mau bertanya tefobol